Intro Halo sahabat, kembali lagi bersama kami di Beta News Pada sore kali ini, kami sedang jalan-jalan di daerah Sunggingan Tepatnya di Jalan M.H. Basuno Sunggingan Putus Waduh, pasti sahabat semua penasaran kan? Kenapa kita tiba-tiba kesini? Pada sore kali ini, kami sedang berada di depan rumahnya Salah seorang model cilik asal dari Putus Yang kemarin berhasil menyabet juara modeling di Jakarta Yang rencananya pada bulan Juni nanti Mewakili Indonesia berajang di tingkat internasional di Singapura Wah penasaran seperti apa? Langsung aja kita kesana yuk Mari Yuk ya sahabat, jadi rumahnya itu yang ada baliho besarnya ya Karena memang Bunda Maria atau Bundanya adik kita Kaira ini Mempunyai toko dengan toko fashion ya, toko baju Yang ada di dekat ujung bank sebelah sana Jadi ini rumahnya, kita langsung aja nanti berkenalan Terus kita lihat piala-piala yang sudah didapat dari kehebatan seorang adik kecil berumur 5 tahun ini Nah, yuk kita masuk Nah, ini kita sudah mulai masuk sahabat Tanya pengen masuk TV Nah, kalau ini foto-fotonya de Aira waktu juara kemarin ya Bunda? Iya Pada waktu menerima piala Ini harapan satu, harapan dua, harapan tiga Oke sahabat, ini adalah piala-piala yang didapat oleh adik Aira selama ini Wah banyak sekali ya sahabat Kita lihat Halo adik Aira Halo mbak Aira Adik Aira umurnya sekarang berapa? 5 tahun 5 tahun Kemarin terakhir dapat juara berapa? Juara berapa? Juara 2 Iya, pintar Itu Di Aira emang suka Di model Jadi model apa gimana? Iya Pengen jadi model Emang suka Berlenggak-lenggok Berlenggak-lenggok di catwalk Iya Terus, selain itu Di Aira suka apa aja? Sama? Nonton Youtube suka gak? Suka Suka belajar gak kalau di sekolah? Kelas berapa? A5 A5 Kalau lagi lomba-lomba gitu Di Aira Biasanya grogi gak? Enggak Seneng Ikut lomba-lomba itu seneng Di Aira Kalau lomba gitu Biasanya di panggung Pernah mau jatuh Gara-gara apa? Manteng Kalau di Aira baca puisi Kemarin gimana? Di depan juri Ini kan Pak-kakak Kuling Kekeras Enggak Lama Atau Menemaniku Kisah Suka Memelukku Kisah Buka Mengajariku Tentang Semua Maafkan Pengagalanku Maafkan Maafkan Amaraku Maafkan Eku Unuraku Secuta Secuta Terima kasihku Untuk Membayar Sesamu Ya Allah Ya Tuhan Terima 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 kasihku Piala 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 yang paling besar Piala yang paling besar Piala yang punya berapa Pialanya di rumah Sepuluh Kalau yang kecil-kecil Banyak Nanti kalau waktu di Singapura Pengen dapat piala juga gak? Adik ke Aira ini anak keberapa? Anak ketiga Mbak Anak ketiga Anak saya yang nomor satu Itu kelas satu SMP Yang kedua kelas dua SD Terus tambah satu ini Usia lima tahun kelas TK TK 0 kecil Sekolahnya di R.A. Benad Bunda Maria ini Profesinya apa? Saya sebagai guru R.A. Mulai 2004 Sampai sekarang Adik ke Aira lengkapnya Namanya siapa Bu? Aira Latifah Yasme Panggilannya? Panggilannya Kalau di rumah itu Sino Tapi kalau di sekolahan Di luar itu Aira Panggilannya Nah ini kan anak ketiga Dan kebetulan memang Berprestasi ya Bu Itu di bidang modeling Itu awalnya Dari umur berapa Bu? Ketika kecil Aira itu Setiap saya foto Mbak Itu sangat mentil Terus kawas Ketika usia dua tahun Sudah kelihatan Sampai saya foto Model gini itu nganut Sampai fotonya Sampai sekarang itu Saya simpen Terus Setiap orang itu Setelah melihat Aira Sekarang kok jadi model Pada waktu foto kecilnya Saya upload itu Oh ya Allah Ternyata Aira itu Sudah kelihatan Mulai Kayak Apa itu Jenik itu Kek usia kecil Gitu Fotogeniknya Iya fotogeniknya Usia kecil Setiap seluruh gerakan Itu kawas banget Mbak Terus Pada waktu itu Saya memang sudah tertarik Sudah di dunia Modeling itu sudah lama Pengen anak saya itu Menggitu lembah fashion show Pengen nari Gitu Saya itu senengnya gitu Pengen anak cewek Anak cewek itu dari Dari Pengen anak cewek Dari kelahiran anak yang pertama Tapi Allah belum memberikan Mbak Yang pertama cowok Terus kedua juga berharap cewek Dapat cowok lagi Sampai Baju baby Babynya itu Di ESG Itu Sudah 95% cowok itu Saya tetap Beli baju warna pink Jadi sangat berambisi anak cewek Dan Alhamdulillah Yang terakhir Dikaruniai Sama Allah Yang terakhir Karena saya sesar yang ketiga Itu Alhamdulillah Dikasih titipan Sama Allah Dikabulkan doa saya Harapan saya Pengen anak cewek Dapat anak cewek Mbak Terus pada waktu itu Aira Masih kecil Terus saya Pengen cita-cita Memang tak ikutkan Di Dunia Modeling Tapi nanti Kalau sudah endolok Pikir saya gitu Terus pada waktu Usia 4 TK Dia tidak ada lomba Di R.A. Banat Pertama kali Saya latih sendiri Ayo nak Begini Begini Oh ternyata Pada waktu lomba Dia masih demam panggung Sampai Itu pada awal Usia 4 tahun Dia udah berani Tapi tiba-tiba Di tengah panggung itu Dia noleng saya Cari saya Terus untuk berdaya Kelanjutannya Gimana mungkin dia Masih bingung Terus akhirnya Tidak dapat piala Terus saya Apa itu Bertambahnya umur Umur Menjelang 5 tahun Itu Terus dia itu Saya Apa itu Saya ajak Berjalan sendiri Terus saya foto Semakin Semakin kok kewel Semakin itu Terus Bismillah Di usia 5 tahun ini Dia sudah agak endolor Saya ikutkan Saya ikutkan Sama les Modeling Sama yang di studio 5 itu Itu agensi ya Iya agensi Agensi Gurunya namanya Om Boyosi Saya tanya informasi Beberapa informasi Di mana sekolah Di mana sekolah Modeling Yang bagus Bundanya Kedua-duanya Terus akhirnya Dia itu Sama-sama Teman-teman Kakaknya itu Mudah akrab Mbak Jadi dia itu Terus langsung Mengenal kakak-kakaknya Itu jadi semangat Terus pada Pada waktu Hujan deres Itu akhirnya Saya Apa itu Nggak usah Berangkat latihan dulu Di rumah ya Padahal Hujannya deres Dia kekeh Nangis Aku pokoknya Berangkat les bunda Aku harus les Aku nanti Nggak ketemu Sama Mbak Cinta Aku nanti Nggak ketemu Sama Mbak Kayla Dan sebagainya Terus Pokoknya Dia semangat Kalau 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 les itu Sudah berapa kali Adik Aira ini Mengikuti Perlombaan Perlombaan Ya sudah Berapa kali ya Lebih dari Sepuluh kali Mbak Oke sahabat Setelah tadi Kita melihat langsung Banyaknya Piala yang didapatkan Oleh adik Aira ini Padahal masih Berumur Sekitar lima tahun Dan tentunya Prestasi Sangat membanggakan Khususnya Untuk Warga Dan masyarakat Kudus ya Wah Semoga Informasi ini Dapat Menginspirasi Sahabat-sahabat Semua yang ada Di rumah Maupun dimanapun Berada Oleh karena itu Tetap terus Ikuti kami Di Beta TV Dengan cara Subscribe Like Comment Share Dan Bunyikan loncengnya Karena kami akan Terus memberikan Informasi-informasi Yang menarik Unik Dan inspiratif Tentunya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.